Intro Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan ke Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Kamis pekan lalu, kegiatan ini bertujuan mengetahui tata cara pelaksanaan pencegahan COVID-19 oleh BPBD Kabupaten Barito Selatan. Kunjungan kerja DPRD Kabupaten Balangan ke Barito Selatan kali ini dalam rangka mempelajari penanganan pandemi COVID-19 dan penanggulangan bencana di Kabupaten Barito Selatan, di mana kegiatan berlangsung di Aula BPBD Barsel pada hari Kamis 18 Juni 2020. Rombongan DPRD Balangan ini terdiri dari ketua rombongan, yakni Hajah Erli Satriana, Haji Usman, Agus Reanto, dan dua orang pendamping, yakni SRS dan Hatri. Rombongan ini disambut oleh seluruh pegawai BPBD Barsel. Pertemuan di Aula BPBD Barsel ini dihadiri oleh Kepala Pelaksana BPBD, yakni Alip Suraya SPMM, Sekretaris BPBD, Alois Yusado SP, Kasih Rehabilitas dan Rekonstruksi, Kasih Kesiapsiagaan dan Bencana, serta Kasih Kedaruratan dan Logistik. Para anggota DPRD Kabupaten Balangan sangat mengapresiasi kerja gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Barsel. Yang menurut mereka telah melaksanakan tugasnya dengan baik, baik itu penanganan COVID-19 dan bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Barito Selatan. Hajah Erli Satriana menyampaikan, Kabupaten Balangan merupakan kabupaten pemekaran yang masih perlu banyak belajar dalam berbagai hal. Kami sangat bersyukur sekali mendapat ilmu, apa yang kami dapat di sini insya Allah akan kami bawa ke Kabupaten Balangan, yang mana yang bisa kita jalankan, kita jalankan, yang mana kita belum. Insya Allah dalam proses, karena kita kemasi Kabupaten yang masih 17, jadi kami masih dalam proses pengembangan kedewasa. Ia juga menyampaikan, Dari pertemuan tersebut, anggota DPRD Balangan juga mendapatkan tata cara pelaksanaan dalam penanggulangan bencana, serta cara mengaplikasikan tata kerja BPBD di Kabupaten Barito Selatan, sehingga nantinya dapat diimplementasikan di Kabupaten Balangan. Dari Bunto Barito Selatan, Arimampas, Jurnal TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!